Halo sahabat jib, selamat pagi sekarang setengah enam setengah enam, jadi pagi ini kita mau berangkat ke event jelajah madura masbro bareng temen-temen dari JK1, tapi kita terpisah saya sama Henry disini dan istri anaknya langsung dari harapan indah kalau temen-temen yang lain dari kantor Pioner Jeep bawa mobil satu lagi untuk persiapan mekanik juga nih guys dan tim media pastinya oke selamat pagi semua, pagi hari ini kita akan berada di Surabaya untuk ikuti acara touring madura masbro malang Surabaya Bromo, ya acara dari JK1 lalu kita berangkat, mari kita berdoa, berdoa berdoa, mulai ada mesi, ada antre, ada mas Hedy, ada mas Lenor kita akan ketemu di titik seratus tiga puluh ada yang tau gak seratus tiga puluh dimana nih yaudah guys, dilanjutin aja, Henry masih prepare setelah ini, mungkin ada doa sebentar yaudah guys, mas Bro mas Bro mas Bro selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nikmat kopinya mantap susunya gitu ke telpon Bupati Ndra Maju nih ntar ya coba ke kanan semua kok kiri suka ga jalan nih tuh iya mau ke kanan ya ya berarti ada yang mau ke kiri gila ke kanan kok nih barusan nih untuk di Baleno nih oke gimana Ndvi? kita udah di sampai kilometer 288 nih sekarang oh wow, ini di daerah mana nih tuh? ini kita di daerah Brebes Brebes udah lumayan jauh ya lumayan jauh ya lumayan jauh gimana rasanya? ada nge-nge kah? nge-nge kah? nge-nge kah? enggak sih ya kalau sejauh ini belum nge-nge kah ya maksudnya kayak belum atau apa enggak gitu ya kayaknya enggak sih iya padahal kan mobil kita ini kan sudah mobil tinggi naik iya 4 inch gitu kan tapi ini ya masih oke lah ya masih enak, masih enak masih oke ini kan baru pertama kan iya ini baru pertama kali Ndvi buat pergi-pergi jauh juga langsung jauh loh ya kok iya tapi enggak sih Ndvi masih lebih baik aja sih dari tadi masih oke oke aja ya masih oke oke aja ya oke kita masih ada jarak sekitar 500 kg-an lagi 500 kg ya nanti kita coba lagi nih coba lagi sebenarnya kuat nih Ndvi next Jeep dengan lingkit 4 inch dari Taraflex iya yaitu di mobilnya Pioneer Jeep betul banget kita tunggu aja seberapa kuat lebih oke nah ini udah ikut tour yang berapa sih selama dikatakan langsung-langsung aja selama terjun di dunia perjalanan hmm kalau kita nggak mau beli klub-klub Jeep itu kan baru baru berapa-apa terakhir ya kan nah kita kan ada juga beberapa klub juga seperti misalnya kurser sekarang JK One atau juga JKS ada juga kita di JK One di JK One ya ya ini touringnya udah kesekian kali sih beberapa kali sih oh kalau ikut ini dari JK One ini sebenarnya JK One ini pertama kali kalau kita ikut oh, kalau JK One pertama kali jika kan kalau misalnya untuk seluruhnya itu udah beberapa kali beberapa kali, betul lebih banyak banget ya berarti udah hafal dong template-nya tuh sama gitu kurang lebih enggak, pasti sama-sama pasti beda-beda pasti beda-beda ya paling jauh nih kemana pernahnya? nah itu yang paling jauh ke Bali oh ke Bali nah ke Bali itu tahun 2000 Desember 2020 oh baru berarti ya? baru 2020, datang lalu datang lalu oh itu pas lagi pandemi berarti? betul itu kan kita juga kan touring keluarga ya kan oh ini sama seperti sekarang juga nih terima kasih terima kasih hai sahabat Jeep jadi kita udah sampai di Surabaya kita dan tim lagi mau check-in ke hotel lagi diurusin sama kak Hen masih ini masih ini iya gimana perasaannya udah sampai? sampai enggak mas? lumayan gak begitu sih karena belum banyak mobil belum banyak mobil jadi kayak masih tunggu ntar 57 mobil baru tuh kita kerja kerja baru itu beneran kerja tau gak Yael ini apaan? apa tuh? kerja kerja pas inget aja lu Vin iya pasi dong kerja mantap halo sahabat Jeep jadi balik lagi sama aku Lifi dan aku Dan hari ini Livi lagi ikutin acara pra-eventnya dari JK1. Anniversary yang ke-9nya JK1. Nah, hari ini adalah hari pertama di mana akan ada checklist general check-up. Dan juga pemasangan stiker kepada seluruh mobil jeep yang sudah ada. Atau yang bahkan ikut dari eventnya JK1 ini. Nah, ada membernya nih salah satunya. Yuk kalian, kalian. Nah, jadi kita sekalian aja ngobrol-ngobrol sama salah satu member dari JK1nya. Ini dia dari perakilan kita. Bioner Jeep kan? Ya, kita dari tim Bioner Jeep. Kita juga support mekanik sama tim media ya. Hari ini adalah acara pra-eventnya dari JK1. Tulang tahun yang ke-9. Yang ke-9. Hari ini kita acaranya nih general check-up. Checklist general check-up. Sama penempelan stiker nih. Iya, betul. Stiker sponsor ya. Betul. Dan checklist general check-upnya tuh dilakukan oleh? Oke, di sini itu disiapin dua tim. Dua tim ya? Ya, salah satunya dari tim kita. Oh, dari tim Bioner Jeep. Yang kita bawa itu si Eddie. Mas Eddie dan juga Jai. Mas Eddie itu salah satu kepala teknisi di bagian Bioner Jeep. Mas Eddie. Jainur sama Mas Jainur. Jadi kita bawa dua orang ya teknisi untuk di sini. Ya, dan ini yang baru sampai dari tim Jayakarta ya harusnya. Itu dari Jakarta. Kan ini platnya B semua nih ya. Oh ya, yang platnya B semua ya. Ada yang di toing, ada yang di bawah sendiri. Termasuk kita kan salah satu yang di bawah sendiri. Di bawah sendiri nih. Kemarin ya, video yang kemarin tuh ya. Jadi kita bisa mulai, kita cekat dari mobil yang sudah ada dulu aja. Karena kan ini waktunya kan gak panjang ya. Gak panjang ya. Kan besok kita sudah mesti langsung ke eventnya. Betul banget. Jadi pokoknya semuanya harus diperiksa hari ini ya. Betul. Biar semuanya tuh nyaman dan aman perjalanan. Oke, untuk terus video dari Bioner Jeep. Ikutin keseruan kita di acara eventnya ulang tahun. Jekawan. Halo, selamat siang buat sahabat Jeep. Jadi, kali ini kita lagi cekat mobil peserta touring dari Jekawan. Kita cek up semua biar gak ada kendala di jalan. Ya, itu yang kita harapkan sih gak ada kendala ya. Biar lebih aman. Oke. Kita cek yang pertama apa? Lampu, lampu. Saringan udara. Lampu biasanya headlamp, lampu sen, lampu rem. Pasti ngalah semua ya. Kita kan pasti pergi juga ada siang atau malam. Gak ada kendala di jalan juga. Takutnya ada yang mati, gelap. Sebar, rem lagi. Ya, oke. Atasnya lah juga. Sip. Jadi, tinggal scan. Bentar, scan dulu. Nah, scan ini fungsinya untuk apa, Mas? Buat ngetahuin sensor-sensor elektrikal ya. Tapi ada sensor yang rusak atau yang gak connect. Ini kita cek dulu. Scanner, ya penting sih. Soalnya kita harus tahu ABS-nya itu bagus atau enggak. Takutnya ada indikator ABS-nya nyala kan. Nanti jadi trouble di jalan. Ketika dia rem-nya sendiri, maka bikin repot juga sih. Kan jadi harus tahu semua. Biar lebih aman di jalan. Biasanya kebanyakan sih dari ABS sih soalnya kan yang lebih bermasalah. Kalau takutnya transmisinya bermasalah, sensornya nantikan ketahuan. Lagi ngerjain kebocoran oli. Kira-kira aman enggak? Ya, gitu. Aman ya. Untuk kaki oli aman semua? Aman. Ke fun bell. Fun bell ya masih bagus ya. Ini tuh ada pengecegannya dimulai dari apa aja, Mas? Dari lampu, dari scan elektrikalnya, takut ada bermasalah atau apa. Air radiator, kurang atau kek. Kita harus cek semuanya deh. Terus minyak rem. Mobil ini kalau dari mesin sih bagus. Cuma dari as rodanya dia ada bocor. Iya, tuh. Ini netas deh. Nah, biasanya ini kan JK38 ya. Kendalanya biasanya tuh oliterasinya suka panas. Lain di sini juga ada deteksi. Mungkin tadi di jalan. Nebut kali ya biasanya. Jadi enggak panas sedikit. Jadi ada store di data scanner. Nanti keterangkan aja. Jadi nanti tinggal di hapus dulu. Mudah-mudahan aman. Nah, kan? Transmission High Temperature. Oke. Ya, emang lihat kalau 38, kalau begitu sih. Ini harus di-check up semua. Terima kasih sudah bukan ditaruh jatuh paham masing-masing. Ini filosofinya kita memohon kita untuk kita jadilah maka jadilah. Bukan karena kita. Berdua selesai. Mata dikecamkan. Tadi, kenapa tadi hidup? Hempuskan melalui mulut. Lepaskan semua ketegangan dari dalam diri kita. Kita tarik nafas dari hidup kita. Hempuskan melalui mulut kita. Pastrahkan diri kita. Kita buang jauh-jauh dari hati sahabat kita. Kita tarik nafas dari hidup kita. Hembuskan melalui mulut kita Pastrahkan diri Benar biasa Pastrahkan diri Matahari pecahkan Pastrahkan diri Selamat pagi sahabat jeep Nah jadi kita mulai Event dari Anniversary JK1 yang ke 9 Di day 1 Dimana kita bisa lihat di belakang kita Semua member dari JK Club Udah siap-siap Mau pergi Menuju Madura Semoga bisa berjalan-jalan Tidak intercept di tengah rangkaian Moknya kecil-kecil Tidak intercept di tengah rangkaian Setelah teman biarkan Pengguna dalam line Menurut kita di sebelah kiri Jangan di blok di sebelah kiri Ketuaan 121 345 Melalui info Jalan-Jalan 545 Jalan-Jalan 545 Lumat dah Clink semua Luar biasa Dear Samad Madura Terima kasih telah menonton!